Demam berdara dengu yang terjadi di Sarolangun sebelumnya mengalami peningkatan signifikan. Namun setelah dilakukan penyemprotan fogging, kasus tersebut mengalami penurunan. Hingga saat ini sedikitnya terdeteksi 10 kasus DPD yang menyerang pada anak-anak. Demam berdara dengu yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk AIDES-EGEPTI yang kerap bersarang di tempat-tempat penampungan air dan tumpukan baju. Untuk di Kabupaten Sarolangun sempat mengalami peningkatan kasus yang signifikan yang rata-rata menyerang anak. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Sarolangun dalam upaya memberantas tempat bersarangnya nyamuk AIDES-EGEPTI melakukan fogging di rumah-rumah warga. Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun menjelaskan, pemberantasan sarang nyamuk AIDES-EGEPTI ini dilakukan dengan penyemprotan fogging hingga saat ini kasus DPD pun sudah mengalami penurunan kasus. Sedikitnya terdapat 10 kasus DPD di Sarolangun. Di kasus DPD yang kemarin sempat meningkat, kita perlu melakukan pangkawan dan kita juga dalam melaksanakan penyemprotan-penyemprotan ke rumah-rumah penduduk yang di wilayah tersebut dicemukan kasus DPD dan akan mendulih lagu karena kasus ini sudah mulai menurun. Sekarang lantai, sudah melantai? Ya boleh, sudah menurun ya. Itu ya otomatis, sakit tahan anak itu harus menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatannya, jangan terlalu banyak main di luar, apalagi sekarang lagi masih muda. Untuk menghindari penyebaran DPD di Sarolangun, Dr. Irwan Mizwar mengimbau kepada warga Sarolangun untuk melakukan budaya hidup bersih, serta menjaga kesehatan keluarga dari serangan penyakit, serta memperkuat imun tubuh dengan mengonsumsi vitamin. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.